Selamat malam semuanya Malam ini editor saya kembali Gak bisa ngedit Gara-garanya dari siang tadi Listrik di wilayah dia Mati Sampai sekarang Barusan saya WA udah gak dijawab lagi Kayaknya HP nya juga udah habis Batere Tapi gak apa-apa lah Ini semoga dijadikan pelajaran bagi dia Kalau saya suruh beli genset Beli Jangan nunggu nanti-nanti Kalau batilistrik susah ngeditnya Ya tapi malam ini saya ingin Ngebahas soal logo halal dari Kementerian Agama karena Orang-orang MUI mengatakan bahwa Logo halal ini Susah dibaca tapi mereka Mengakui bahwa tulisannya Halal gitu Nah di grup-grup WA Kadrun-kadrunista yang nista Itu Mereka berpendapat atau Menyebarkan kebohongan-kebohongan Gitu ya Dan mereka mengatakan bahwa Ini tuh bukan Halal Halal Tulisan logo dari Halal dari Kementerian Agama Itu yang ini Nah kelihatan Ya Yang ini Itu dianggap Haram Bukan halal Ya logikanya kan begini ya Masa iya Kementerian Agama Menteri Agama Yang NU Yang santri gitu ya Yang paham soal Ajaran Agama Islam Beragama Islam Masa iya Mau sengaja bikin Logo halal Bacanya haram Kan gak mungkin Secara logika Nah secara Tulisan gitu ya Dalam Bahasa Arab itu Ada banyak jenis Hot Jenis-jenis Font Hot gitu Saya sudah pernah bahas sebelumnya Dan Memang susah untuk menjelaskan Kepada orang-orang yang tidak Mempelajari itu Tapi Saya kebetulan Dulu pernah Sering bikin Gitu ya Kalau hajian itu Saya sering bikin Bikin kaligrafi Gitu ya Atau nikahan Atau Disuruh bikin Untuk dekor Musola Atau masjid Gitu ya Sering Dan saya melihat bahwa Logo halal dari Kementerian Agama itu Sudah benar Tulisannya itu Halal Gitu Karena Kalau ada orang bilang Bahwa tulisannya itu Haram Atau halak Gitu ya Bukan halal Itu kan Susah untuk kita Apa ya Untuk kita benarkan Misalkan Kalau halal yang Biasanya kita pakai itu kan Kayak gini ya Akhir-akhir agak gini Ya Kelihatan ya Lalu kemudian Ini kan halal Ini dulu kita pakai Waktu Di zamannya Apa namanya MUI Gitu Lalu kalau halak Halak itu kan pakai Calf Gitu Kan jadinya gini Halak Kaf Itu halak Nah kalau haram Haram begini Ini Halal Halak Haram Kelihatan ya Kelihatan gak sih Ya Kelihatan Anggaplah kelihatan Nah Sementara Logo dari Kementerian Agama Itu kan Kira-kira Bentuknya gini Ini mungkin Gak persis sama Tapi ya Kira-kira aja Karena kan ini Dibuatnya Gak serius Ini Nyambung Nyambung Cek Kelihatan Iya Kira-kira Gak gitu Yang Logo Kementerian Agama Jadi kalau Orang-orang Kadrun Kadrunista Itu Menganggap Bahwa ini Adalah Tulisannya Haram Bukan halal Artian kan Dia sepakat Bahwa ini Pasti hak Pasti hak Ini Gak usah Dibahas lagi Yang menjadi Masalah Berarti Ini Sama ini Gitu kan Sama ini Nah Dalam kaedah Hot gitu ya Apapun jenisnya Jadi Hot itu ada banyak Ada Hot Nashi Ada Solusi Saya coba Jelasin Tapi ini Kayaknya Gak Gak ini Gak cukup Gitu Saya coba Hapus deh Saya coba Hapus Yang ini Halak Halak ini Kurang Diminati Yang paling banyak Dibahas itu Haram Sama Halal Nah Kalau Dalam Jenis-jenis Hot itu Memang Ada banyak Misalkan Hot Nashi Jadi dia Cuma gini Tok Alif Bak Jadi Titiknya Gitu Terus kemudian Kalau dua Ya gini Kalau tiga Ya gini Sak Ya gitulah Alif Bak Ini Hot Nashi Nah Kalau Hot Sulu Si Itu agak Beda Diatasnya Kayak ada Mahkotanya Gitu Salah Udah Kaku Ini 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 Hot Solusi Mbaknya Bisa gini Ya kira-kira Gitu lah Terus Kalau Hot Yang biasa Digunakan Untuk Nulis-nulis Surat Kalau di Arab Itu Nulis Surat Pak Biasanya Pake Hot Rigi Mbaknya Tukini Tok Ya ini Sama Si Alif Nya Lebih Simple Gitu Ada Juga Hot Yang Paling Mudah Bukan Paling Mudah Paling Meliuk-liuk Dia Namanya Khot Diwani Alif Nya Tukini Kemudian Bak Bisa Panjang Kalau Saat Besar Gini Kalau Titiknya Tiga Kalau Dua Cuma Gini Kira-kira Gitu lah Nah Yang digunakan oleh Kementerian Agama Ini Di Logo Halal Di logo Halal Ini Itu namanya Hot Hot Kufi Hot Robot Saya bilang Karena Dia Selalu Bentuknya Kotak-kotak Bisa aja Dia Cuma Gini Baknya Gini Gitu Ya Tapi Ini pun Banyak jenisnya Gitu Ada Kufi Apa Gitu Ada Yang Atasnya Dikasih Apa Namanya Kayak Bunga Gitu Ada Kemudian Kalau Titiknya Itu Kalau Dua Itu Ya Bisa Dua Gini Bisa Juga Dibuat Bunder Bebas Itu Menyesuaikan Sesuai Dengan Fon-fon Yang Diminati Oleh Pembuatnya Nah Kalau Hot Kufi Yang Yang Dipakai Gitu Ya Ini Ini Kan Kita Sudah Bisa Melihat Bahwa Ini Itu Lam Gitu Lam Karena Lam Itu Apa Namanya Tidak Memiliki Apa Ya Tidak Memiliki Lam Itu Kalau Dalam Hot Kufi Bisa Lurus Gini Bisa Gini Sementara Rok Rok Itu Harus Kebawah Sedikit Harus Gak Boleh Sejajar Dengan Huruf Sebelumnya Jadi Misalkan Ini Mau Dibikin Harom Gitu Ya Harom Atau Lam Yang Mau Diganti Rok Dia Harus Turun Sedikit Kesini Dia Harus Turun Harus Turun Gini Sop Ma Baru Bisa Disebut Sebagai Rok Atau Harom Haro Haro Nah Tapi Kalau Lurus Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Rok Kalau Lurus Secara Kaeda Penulisan Kemudian Yang Ini Ini kan Yang Paling Dipermasalahkan Dianggap Mim Gitu Ya Nah Mim Dalam Hot Kufi Mim Itu Memang Kan Gak Gini Kalau Umumnya Mim Gitu Ya Nah Kalau Kufi Dia Jadinya Kotak Kotak Gitu Oh Salah Jadinya Itu Ya Bisa Ini Ini Udah Mim Ya Bisa Dibuat Lancip Sininya Bisa Dibuat Kasih Bunga Bunga Sininya Bisa Nah Tapi Kalau Ini Gak Bisa Gak Bisa Jadi Mim Gitu Karena Dia Gak 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 ada Buntutnya Pertama Gak kebawah Gitu Disini Gak ada Terus Dia Gak nyambung Ininya Gak nyambung Gitu Gimana Caranya Jadi Mim Ini Gak ada Buntutnya Mim Selalu Ada Buntutnya Bahkan Dalam Diwani Juga Ada Seingat Saya Selalu Gini Selalu Ada Buntutnya Nah Ini Gak Ada Jadi Gak Mungkin Mim Nah Tapi Juga Ada Orang Bilang Bahwa Ini Itu Kaf Kaf Kalau Harok Itu Harak Harak Itu Gini Oh Halak Halak Sorry Banyak orang Bilangnya Halak 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 Itu Kan Jadinya Ini Kembali Oh Halak Nah Halak Itu Gini Kaf Ya Mirip Sih Bisa Ini Bisa Jadi Kaf Cuma Ininya Itu Gak Ada Apanya Ini Kayak Anaknya Gitu Harusnya Kalau Kaf Dia Ada Gini Lah Kalau Kaf Jadinya Gini Kira Kayak S Gitu Nah Itu Baru Bisa Dibilang Harak Harok Bisa Tapi Kalau Ininya Gak Ada Ya Gak Bisa Jadi Kaf Gitu Memang Dalam Tulisan Dalam Kaeda Hot Itu Kaf Itu Bukan Cuma Yang Gak Gini Gitu Ya Ada Yang Kaf Itu Yang Modelnya Gini Ini Kaf Nah Ini Mirip Gitu Mirip Kaf Yang Gini Gitu Kan Harak Dan Gak Perlu Ini Kalau Kalau Model Nah Cuman Ini Hanya Bisa Digunakan Untuk Tulisan Yang Setelahnya Ada Lagi Gitu Kaf Ini Gak Bisa Terus Gini Aja Enggak Dia Harus Ada Huruf Setelahnya Misalkan Kursi Jadinya Bisa Gitu Pakai Pakai Kaf Gini Bisa Kursi Kaf Sama Ro Sama Sin Gitu Bisa Atau Kitabun Bisa Pakai Nyambung Sama Tak Gitu Bisa Nah Tapi Kalau Ini Ya Gak Bisa Kan Gak Ada Apa Namanya Apa Namanya Huruf Setelahnya Gitu Gak Ada Tulisan Setelahnya Ini Menjadi Huruf Terakhir Gitu Gak Bisa Jadi Kaf Gitu Kalau Mau Jadi Kaf Harus Nah Teman Teman Ini Mungkin Memang Susah Untuk Dipahami Bagi Orang Yang Tidak Belajar Gitu Tapi Kalau Ini Modimodif Gitu Ini Halal Terus Modimodif Menjadi Haram Gitu Bisa Bisa Tapi Ini Mimnya Itu Harus Ada Buntutnya Jadi Ya Kalau Modimodif Jadinya Gini Ini Nyambung Sep Nah Itu Haram Kalau Gak Gini Haram Haram Itu Baru Bener Oh Bukan Ini Kurang Masih Ini Juga Kalau Rok Harusnya Tidak Bisa Sejajar Dengan Hak Jadi Dia Harus Sedikit Kebawah Terus Gini Nah Ini Baru Haram Kalau Halak Ya Kayak Tadi Harus Ada Kayak Gininya Gitu Kayak Gini Kalau Halak Itu Bisa Kira-kira Gak Gitu Jadi Tulisan Halal Yang Logo Halal Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Agama Itu Sudah Bener Gitu Sudah Bener Secara Hot Itu Sudah Bener Posisinya Ya Pas Sekali Dan Bentuknya Estetik Banget Gitu Gini Udah Udah Bener Gitu Dan Kalau Ada Orang Coba Mempermasalahkan Coba Coba Cari Gara Gara Gitu Mungkin Mereka Menyadari Bahwa Masyarakat Indonesia Itu Memang Banyak Yang Gak Tahu Gitu Jadi Mudah Dipervokasi Ya Yang Provokasi Kebetulan Orang Yang Juga Gak Tahu Hot Gak Gak Tahu Tulisan Arab Kalau Kata Imam Sabi Itu Kelompok Orang Nomor Empat Layadri Walayadri Anahu Layadri Jadi Dia Gak Tahu Dan Dia Gak Tahu Kalau Dirinya Tuh Gak Tahu Pokoknya Nyebar Terus Bikin Provokasi Terus Ya Saya Pikir Sekian lah Pelajaran Hot Kali Ini Youtube Nya Beragam Jadinya Jadi Malam Ini Saya Ngajarin Hot Lumayan Nostalgia Dengan Apa Yang Pernah Saya Lakukan Beberapa Tahun Yang Lalu Dan Selalu Merindukan Ini Cuma Udah Capek Bikinnya Dan Kalau Dijual Juga Gak Gak Mahal Mahal Banget Jadinya Jadinya Gak 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 Sepet Bikin Gitu Jadi Saya Pikir Itu Terima Kasih Sudah Menonton Kalau Ada Orang Yang Masih Di Luar Sana Masih Coba Apa Namanya Membodoh Bodohi Orang Lain Silahkan Kasih Video Ini Saya Yakin Ini Bener Karena Saya Belajar Dan Saya Sangat Yakin Menteri Agama Kita Gus Yakut Itu Kadar NU Orang Islam Gak Mungkin Akan Main Dengan Hal Hal Yang Sangat Sakral Seperti Ini Untuk Logo Halal Untuk Kemaslahatan Masyarakat Indonesia Yang Mayoritasnya Sekitar Ratusan Juta Orang Gak Mungkin Lah Main Main Atau Menyalah Nyalahkan Dan Menteri Agama Sekali Lagi Kementerian Agama Itu Punya Banyak Orang Yang Profesional Di Bidang Ini Yang Lebih Baik Dari Saya Yang Lebih Perpengalaman Yang Lebih Paham Gitu Ya Gak Mungkin Sembarangan Gitu Gak Mungkin Sembarangan Jadi Saya Pikir Itu Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Ini Mahal Video Ini Jarang Jarang Saya Ngajar Kaligrafi Begitulah Kura 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 Kura